dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Daddy Corbusier tapi Instagramnya namanya Master Corbusier dan dia bilang begini buat semua sahabat yang merayakan Natal termasuk kita Merry Christmas to you all Terima kasih Mas Daddy atau Bung Daddy Corbusier buat yang enggak dan ataupun agama anda Happy Holiday ya oke kita merayakan jadi kita anggap enggak ada buat yang enggak libur Happy Lembur wah luar biasa ya karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 2022 dan topi merah sampai perut gendutnya nah ini saya pikir enggak perlulah nyinggung-nyinggung kayaknya Mas Daddy ini kan seorang mu'alaf kan artinya sudah meninggalkan iman Kristen-nya dan enggak usahlah nyindir-nyindirlah gitu karena gini karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab betul tapi kan ini warna dalam kekristenan hal-hal yang masih menimbulkan polemik apalagi yang berurusan dengan agama enggak perlulah anda singgung-singgung disini ya kan hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik kan cukup kan anda enggak usah pansos anda punya follower udah cukup tinggi ya kan enggak perlu kan sifatnya yang seperti-seperti ini kan sudah cukup ya kalimat selanjutnya dibilang apa ya kan jadi selamat ya foto ini anda promote tik-tik lah gitu kan satu lagi tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus ingat anda sudah menjadi mu'alaf enggak perlu usik-usik kan tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus tanggal disebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas padan pagan buat penghargaan doang ya ampun bacaan anda bacaan murahan jangan aduh jangan sok jago jangan sok pintar lah anda memang pintar saya mengerti anda punya follower bagus saya mengerti tetapi bacaan anda bacaan murahan bacaan-bacaan yang cuman sibuk ribut-ribut di apa itu namanya di media-media sosial ayolah belajar banyak masih ada banyak pandangan-pandangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendeta Gilbert Lumendong sepertinya tidak bisa menahan emosinya ketika dia tahu postingan Deddy Corbusier di Twitter pribadinya milik Deddy Corbusier dimana Deddy Corbusier mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu tidak lahir pada tanggal 25 Desember maksudnya kalimat ini adalah tentang Natal kemudian Deddy Corbusier juga mengatakan bahwa Santa Claus itu adalah program promonya milik Coca-Cola ketika tahun 1900-an dulu di Amerika sehingga viral dan kemudian itu menjadi salah satu pernik-pernik yang menjadi pelengkap di dalam perayaan upacara Natal miliknya umat Kristen tersinggungnya sangat luar biasa katanya Deddy Corbusier jangan menyinggung-nyinggung ya sebetulnya memang kalau kita menyampaikan atau kita mengatakan sesuatu yang bersifat fakta itu memang kadang memang rasanya menyakitkan hati ya kalau kita tahu faktanya contohnya seperti Jerman sekarang itu mayoritas adalah orang Kristen tapi jangan salah dulu di Jerman bisa menjadi mayoritas Kristen itu karena dulu orang Jerman pada Perang Dunia Kedua itu membantai sekitar 6 juta umat Yahudi laki-laki, perempuan, anak, dan orang tua semuanya dibantai sampai akhirnya Jerman sekarang dikuasai oleh orang Kristen seandainya pada Perang Dunia Kedua atau pada era Nazi dulu itu tidak membantai umat Yahudi ya mungkin di Jerman sekarang dikuasai oleh orang-orang Yahudi ya kan dan bagaimana tentang sejarahnya si Santa Claus ini sampai akhirnya dipopulerkan oleh perayaan Natal umat Kristen mari kita simak penjelasan saya yang sudah pernah saya posting sekitar satu tahun yang lalu dan silahkan disimak Santa Claus adalah suatu karakter yang sangat terkenal di dalam perayaan Krismas atau Natal di dalam agama Kristen Santa Claus merupakan karakter tokoh yang diambil dari tokoh Kristen terkenal yaitu Saint Nicholas yang merupakan seorang bijak Kristen dari Mira yang hidup pada abad keempat masehi di bawah kerajaan Romawi beliau terkenal sebagai seorang yang pemurah hati dan gemar membantu orang di sekelilingnya setelah dia meninggal pada 6 Desember 343 Masehi kisah tentang kebaikannya itu tersebar di seluruh dunia Kristen dan namanya mulai ramai dibicarakan orang setiap tahun hari kematiannya itu senantiasa akan dirayakan oleh masyarakat Kistrin Barat dan juga Kristen Timur perayaan kematiannya itu dikenal sebagai Saint Nicholas Day yang dirayakan setiap 5 atau 6 Desember oleh Kristen Barat dan 19 Desember oleh Kristen Timur sejarah ketokohan Santa Claus mulai dikenali di Belanda dan dia dikenal dengan sebutan Sinterklas sehingga apabila pada perayaan Krismas atau Natal maka penokohan Santa Claus tidak dapat dipisahkan akan tetapi watak Santa Claus pada kisah awalnya tidak dikenali seperti yang kita tahu hari ini dengan pencitraan berjubah merah menaiki kuda terbang atau kereta rusa dan memberi hadiah hal ini merupakan citra yang ditambahkan kemudian perubahan karakter ini karena beberapa faktor karakter pemberi hadiah ke dalam kaos kaki John Peter merupakan penggagas dalam bukunya New York Historical Society merupakan individu penting dalam mempromosikan karakter Santa Claus memberi hadiah ke dalam kaos kaki anak-anak pada hari peringatan Saint Nicholas Day tahun 1810 Alexander Anderson yang merupakan kerapat dari John Peter itu telah melukis Santa Claus meletakkan hadiah ke dalam kaos kaki anak-anak yang tergantung di dinding hasil dari lukisan tersebut maka tersebarlah gambar Santa Claus memberi hadiah ke dalam kaos kaki pada film dan juga lukisan karakter menaiki kereta salju dan kuda terbang pada tahun 1882 ada orang menulis bernama Clement Moore menulis sebuah buku The Night Before Christmas dan di dalam buku tersebut dia menambahkan beberapa elemen kisah dongeng dari Jerman dan Norwegia dia menggambarkan Santa Claus adalah seorang dewa yang memiliki kelebihan yang istimewa dalam buku tersebut menambahkan beberapa konsep Santa Claus menaiki kereta salju yang ditarik oleh 8 ekor rusa terbang yang digunakan oleh Santa Claus untuk menghantar hadiah yang dimasukkan ke dalam kaos kaki anak-anak karakter memakai baju merah jubah Santa Claus yang berwarna merah disebut faktor keemasan produk permen sugar plum di Amerika Serikat pada tahun 1868 menambahkan karakter Santa Claus memakai baju merah kemudian citra Santa Claus memakai jubah warna merah merupakan hasil daripada promosi besar-besaran produk minuman Coca-Cola pada tahun 1931 yaitu berawal dari sebuah lukisan oleh Henderson Plown yang menggambarkan Santa Claus memakai baju merah seperti yang terkenal pada hari ini karakter Santa Claus pada hari ini dibayangi imajinasi oleh orang-orang tersebut dengan menambahkan karakter rusa terbang bersama kereta salju dan berpakaian serba merah itu terjadi secara bertahap sehingga dia menjadi karakter penting dalam perayaan Natal kini meskipun di Indonesia dapat dilihat dari cara promosi mereka mirip Santa Claus memakai topi Santa Claus dan tanduk rusa dan lain sebagainya merupakan adat tradisi agama Kristen dalam menyambut Natal walaupun dia bukan bentuk dari ajaran agama Kristen tetapi dia membentuk satu image dan khusus sebagai penganut agama Kristen saat perayaan Natal sampai hari ini selamat menikmati selamat menikmati